Alhamdulillahirrahmanirrahim Di jalan umum yang menggunakan bahu atau badan jalan Dipungut retribusi melalui kerjasama dengan koordinator parkir Targetnya sesuai dengan potensi tempat parkir yang dikelola Sebenarnya dari tahun 2020, 2021, 2022 itu mengalami peningkatan Di bawah 1 miliar sampai 1 miliar lebih, 1 miliar 300 lebih terakhir Yang di tahun 2022 dan mudah-mudahan di tahun 2023 ini Mengalami kenaikan yang signifikan seiring situasi dan kondisi pandemi kan sudah usai Anggota DPRD Kota Pontianak Zulfidar Zaidar Mohtar menyampaikan capaian retribusi parkir Diharapkan bisa mencapai target yang ditetapkan, yakni 1,6 miliar rupiah Menurut Zulfidar, capaian yang ada ini terbilang baik dan harus ditingkatkan lewat berbagai cara Agar bisa mendukung tambahan pendapatan daerah Ibu Kota Pontianak ini menjadi sentralisasi kegiatan perekonomian Tentu ini perkembangan perpakiran, retribusi ini harusnya menjadi lebih cepat dan lebih tepat Jadi dengan apa yang disampaikan Pak Wakil tadi itu adalah bagian dari piada Kita harapkan lompatannya sesuai target kita di atas 1,6 misalnya Karena ini kita bicara ini tentu penjara pendapatannya selera daerah Juga berkaitan juga bagaimana mendistribusi kegiatan pembangunan Molip Pontipi memberi tekan Terima kasih telah menonton